Intro Suasana pagi di kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, berbeda dari yang biasanya. Calon Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadin, menjadi pusat perhatian masyarakat saat menyuturi jalan-jalan kota sambil menyapa Abang Becak yang sedang bekerja penuh keringat. Kehadiran Edi disambut antusias oleh para tukang beca. Bahkan dengan penuh semangat, mereka menempelkan stiker pasangan calon kepala daerah Sumatera Utara nomor urut satu ini di becak mereka masing-masing. Kalau menurut saya pribadi sama teman-teman di sini, Pak Edi itu sosoknya paling memungkinkanlah untuk calon Gubernur Sumatera Utara. Tak hanya menyapa tukang beca, Edi juga bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat dan sejumlah organisasi pemuda. Selain meminta dukungan, Edi berjanji akan bekerja keras untuk kemajuan Provinsi Sumatera Utara dengan memanfaatkan sumber daya alam dan semua potensi yang ada. Sumatera Utara itu potensi wilayah yang sangat menjanjikan. Bukan hanya untuk Sumatera Utara top, tapi untuk Indonesia, Asia, belakang sampai ketiga dunia. Pasangan Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa mendapat dukungan penuh dari Partai Perindu untuk menghadapi kontestasi pilkada serentak tahun 2018 ini. Visi dan misi pasangan ini dijalan dengan cita-cita perindu untuk mewujudkan masyarakat lebih sejahtera. Tim Liputan AINU melaporkan. Tim Liputan AINU melaporkan.